Masih terkait aksi pencurian, tiga orang komplotan pencurian kabel meresahkan warga Medan, Sumatera Utara. Aksi mereka terekam kamera CCTV saat merusak kabel milik PT. Telkom dan membawa kabur barang curian. Inilah detik-detik saat komplotan pencuri kabel telepon beraksi di depan salah satu rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Mereka berbagi peran. Dua orang menjadi eksekutor pencurian, sementara satu orang lainnya menunggu di motor. Setelah merusak besi pelindung kabel, salah satu pelaku lalu mengambil kabel telepon. Usai mendapatkan apa yang diinginkan, mereka kabur membawa barang curian. Sementara pihak PT. Telkom sudah melakukan perbaikan jaringan pada kami sore. Ini bang, kabelnya putus dimotong orang nih bang. Ah, itu kabelnya di maling atau gimana bang? Sering terjadi kemalingan di sini sih bang. Oh, sudah berapa kali kira-kira bang? Sudah terlalu sering lah bang. Oh, sudah sering ya bang. Peristiwa pencurian ini bukan kali pertama terjadi. Para pelaku biasanya mengambil tembaga yang ada di kabel dan menjualnya kepada pengepul barang bekas. Kabel-kabel tembaga lama biasa bang, yang dicuri mereka bang. Cepat ini pasnya kabel paper optic pun kena juga. Biasanya yang dicuri itu panjangnya berapa bang? Biasanya mau sampai 50 meter. Oh gitu, terus itu dijual gitu bang? Apa cemana? Ya, biasanya dijual mereka loh bang. Oh. Peristiwa yang terjadi pada Rabu Dini hari ini menyebabkan kerugian. Pihak PT. Telkom dan pelanggan yang menjadi korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.